Halo teman-teman, salam jumpa perdana di channel Lehman's English Solution Program panduan, praktek langsung, percakapan bahasa inggris standar Ini saya gak bosan-bosan ya menarasikan ini teman-teman Belajar bahasa orang lain, tanpa pembekalan, tanpa panduan, sulit mencapai tujuan Jadi program ini maksud saya metode ini metode solusi Solusi bagaimana menguasai percakapan bahasa inggris standar yang benar Jadi programnya fokus belajar berbicara Sekali lagi fokus belajar berbicara Atau belajar ngomong, belajar speaking, belajar percakapan Jadi bukan menghafal kata per kata atau pilihan kata yang selama ini berlangsung Masih terus berlangsung Kan ada tuh judulnya inilah pilihan kata yang sering digunakan untuk bercakapan Dan seterusnya dan seterusnya Menurut saya itu bukan belajar ngomong teman-teman Hanya menambah kosa kata Kalau saya ini jelas program belajar ngomong Nah bagaimana ini belajar ngomong supaya familiar gitu Yang dimaksud belajar ngomong tuh begini teman-teman What is your name? My name is Itu kan belajar ngomong Konteksnya dan kita lihat Where do you live? I live in Basuki Rahmat misalnya What do you think if I say that buffalo is more horrible than dinosaur Nah itu kan belajar ngomong Tapi kan selama ini terbatas teman-teman Hanya ngomong What is your name? Where do you live? How old are you? What is your hobby? Itu kan belajar ngomong Maksud saya belajar ngomong pakai kalimat yang benar itu Itu kalimat benar semua Standar SPUK Cuma sayangnya gak nambah Itu yang saya maksudkan Puluhan tahun tuh gak nambah-nambah Kok gak bisa nambah? Kenapa? Nah ini saya akan jawab Ya supaya bisa nambah Ikuti channel ini teman-teman Inilah belajar ngomong Dengan panduan praktis dan efektif ini Saya berani menyampaikan ini Praktis dan efektif Jadi yang dipelajar itu Istilahnya Istilah kerennya ya Pragmatis Yang penting-penting dulu Ya kalau kita mau Apa ya secara-nya Mau bikin rumah Yang penting-penting dulu Kadain semen Pasir, kapur, badan, seterusnya Gitu Mau bikin kue ya Harus terigu, gula, air, coklat Harus disiain dulu Yang penting-penting dulu Fondasinya gitu Jadi Program ini pastinya untuk Pemula Yang dimaksud pemula ini semua kalangan Semua kalangan ya Semua profesi itu Diwajib mengikuti Nah sebelum latihan maksudnya Pembekalan mendasar Basic English Briefing Apa itu Basic English Briefing? Nah ini teman-teman Saya akan bahas nih Ya saya akan Beri penjelasan gitu Kenapa disebut Basic English Briefing? Ya Ini pembekalan yang Ya mohon maaf kalau saya bilang Ini keniscayaan teman-teman Mau gak mau ini Ya Saya akan tunjukkan Nah inilah Lima komponen baku Ini keniscayaan Saya akan berikan sebentar aja Ulasan Nanti ulasan lebih jelas Setelah ini Ya inilah satu Waktu Dua Kata kerja Tiga golongan kalimat Kalimat sederhana Standar SPOK Kalimat bertanya Ini kuda Ini nanti sebut Lima komponen baku Five essential komponen Gak bisa menghindar Bikin rumah Semen, kabur, batak Ya kan Air Ya kan Pasir Batu-batu kerikil Ini jadi rumah Terigu, gula, air, coklat, vanel itu Ya kan Jadi kue Mesin jahit Gunting, kain Kan sama aja Ini fondasi juga Bahasa Inggris Gak bisa menghindar Teman-teman dari sini Kalau memang tujuannya Teman-teman Mau belajar Bahasa Inggris Percakapan Supaya bisa berkembang Ini teman-teman Saya berani mengatakan ya Gak bosen-bosen nih Inilah cara belajar Bahasa Inggris Yang tepat Sasaran Ya Yang benarlah Berangkali itu Jadi bukan menghafal ya Oke ya Saya akan Jelaskan ini Nanti saya akan Buktikan dengan Ilustrasi-ilustrasi Waktu Ini kalau bahasa istilahnya Tensis Instagramernya Ya inilah Kemarin Hari ini besok Kemarin Hari ini besok Cuma itu Ya Nanti kita bahas Ini kata kerja Sekarang saya akan Langsung aja nih Tapi sebelum langsung Saya akan berikan dulu Sekedar Apa ya Sekedar info Kita akan bahas nih Tensis Tensis itu waktu nanti Jadi sekedar info dulu The real English grammar Ini aslinya English grammar Ya ini teman-teman Delapan Delapan Empat Hospit Sudah kenal ya Dalam hospit Kata benda Kata kerja Ada delapan Tapi yang dipakai Hanya empat Empat dari 16 Tensis itu Ada empat ini Satu dua Tiga empat Artinya 16 Prase Klausa Dan seterusnya Ini ya Inilah yang Kita pelajari dulu Di SMA Dari SD Sampai ini Ya ini Terus Apa ini Maksudnya Ini maksudnya Dipelajari Ketika nanti teman-teman Ingin test tuver Baru belajar ini Kalau untuk Konversasi Ya cuma sekian ini Ya saya tahu persis Karena ini bidang saya Gak bisa diragukan lagi Gak bisa dihindari juga ini Gak jangan ragu-ragu Ini keniscayaan Mau gak mau Kalau mau belajar Bahasa Inggris Mau lancar Seperti Najwa Siha Prasya Nasilalahi Desi Anwar Desi Baswedan Mbak Jokowi Desi Mbak Pro Bowo Seperti Gibran Nah itulah Bahasa Inggris Ya ini yang dipelajari Gak ada bahasa Inggris itu Dua Satu bahasa Inggris Nah itu nanti Saya akan ulas Oke ya Jadi inilah sekedar Ini sekedar informasi aja Ternyata Inggris Apa ini Materi ini kan dulu Dipelajari sekolah Sekarang gak perlu Seperti simple sentence Yang kita pelajari sekarang Ini kan ada empat nih Ini kalau saya Saya singkat aja ya Ini ada kompon Kompon ini yang disebut Kalimat Majemuk Setara Bertingkat Tuh ribet Kita gak akan belajar ini Bukan gak belajar Ditunda dulu Kita fokusnya kesini Kalimat sederhana Kalimat sederhana itu apa ya Saya akan jelaskan nanti Ya Oke ya Jadi Saya persingkat nih prolognya Atau ulasan pertama ini Oke ya Saya akan Ini Lima komponen baku Ini yang tadi ya Saya ulang disini Jadi saya akan mulai dari sini Saya akan buktikan Tensis ini digunakan Dalam percakapan Kita mulai nah Dari sini tuh Tapi sebelumnya Penjelasan tensisnya dulu Nah inilah penjelasan tensis tuh Tensis aslinya Satu Empat 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 Sembelas Tapi yang dipakai Yang di blok nih Pasten Presenten Future selesai Jadi tuh Ini ada tulisan On speaking nothing Gak digunakan Ini digunakannya Ketika test tuval Mau jadi nulis Apa Jadi penulis Dongeng Pakai ini Jadi guru Pakai ini Kalau untuk pepercaya ini Ini udah internasional Di British ya pakai ini Di Amerikan ya pakai ini Di Australia pakai ini Di mana semua negara Ya pakai ini Empat tensis Kalau test tuval Ya ini semua Gitu Udah Udah Saya berani menyampaikan Ini memang iya ini Real udah Jangan ragu-ragu Jadi kalau menghindar Dari sini Gak bisa dong Nah saya akan Buktikan nanti Jadi ke depan Pas simpel Singkatannya PST ini Jadi gampangnya Kalau pasten warna pink Presenten warna kuning Presenten warna biru Coklat warna bijut Ya sementara ini Belum saya jelaskan Ini cuma saya ingin Membuktikan Belum saya Belum saya jelaskan Bagaimana menggunakan Pasten Ikuti terus channel ini Ini saya ingin Membuktikan aja Ya Internasional Nah udah ya Ini pastensi Pasten 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 Lihat ini Ilustrasi Saya bacakan dulu Ini hanya ilustrasi I will sign new text document I will sign new text document Next month Saya terjemahkan Secara gaul aja nih Ini kan ceritanya Manager Anik Nanya si Dina Terus nanya Derry Gini Bahasa gaul nih teman-teman Surat dokumen apa Yang kamu tanda tangani Minggu lalu Dina Oh saya menar tangani Oh saya menar tangani Ini saya menar tangani Pajak Dokumen pajak Yang baru Dokumen pajak Yang baru I sign it Pasten ini Pasten I want to sign new text document Ini katakanlah Anik Semualah disini Dokumen Hari apa Tanda tangan Dokumen pajak Saya mau tanda tangan Hari ini Hari ini Ini kemarin Ini hari Ini minggu lalu Pasten Have you sign it Text document Dino Atau Doni Oh udah tanda tangan Pajak Iya saya sudah Bu Baru-baru ini Gitu Anggapnya si Anik Semua nanya Doni Anik nanya Dewi Dewi When will you sign New text document Kapan Kamu tanda tangan Pajak Dewi Saya akan tanda tangan Bulan depan Bu Kemarin Hari ini Besok Ya ini Bukti tuh Konkret Sudah Authentic tuh Ngomong begini Kan ngobrol di kantor Dimananya kan begini Ya ini Kemarin Hari ini Besok Kan begitu Ya kan Ya sama lah Ngobrol gimana Kemarin bikin pesta Besta bro Iya Besta Lihatannya Rapi nih Hari ini Mau bagaimana nih Gue mengantirin Istri nih Sona nih Nyari Pakaian anak-anak Tuh Sudah Dari presenten Udah denger belum Tetangga kita tuh Besok mau pergi Haji Ini nih Cuma ilustrasi aja tuh 100% Begitu Sama Di kantor juga sama Kemarin kirim barang Kemana bro Kemarin Atau minggu lalu Kemarin Ini kecakung Ngambil barang Itu si Heru 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 hari ini Mungkin dia mau Apa Mau Apa Presentasi di Itu Di daerah Bekasi Gitu Lo udah Donnie Donnie udah presentasi Udah bu Baru-baru ini tuh Ini Tensisnya begini Gak mungkin Teman-teman bisa Berdialog Tanpa mengenali Bukti ini Bukti ini Makanya teman-teman Tolong Ikuti terus channel ini Nanti saya akan Jelaskan baru satu Menggunakan Pasten Kapan Dan seterusnya Saya buat lagi Ilustrasi Sekarang saya tambahkan Tadi kan Sekarang kata kerja Kata kerja Dalam bahasa Inggris Kata kerja Nomor dua Nah ini Kata kerja Ini komponen Kata kerja Ada dua Irregular Irregular Tadi kan Tensis tuh Udah bukti ya Sekarang kata kerja Nih Kata kerja nih Disini juga ada Kata kerjanya Semua dengan Kata kerja Yang di blog Kata kerja Kata kerja Ini kata ke satu Ini kedua Ini ketiga Ini ke satu Ini sama Dari sini kan Kata kerja Kalau kuning Warnanya ini Presenten Pasten Presenten Presenten Pasten Gimana coba Kalau teman-teman Menghindar dari sini Ya sebenarnya sih Gak ada Gak ada rambu Gak ada larangan Gak ditilang Mau acuin badak ini Diacuin aja Gak masalah Kan saya ingin Misi-misi saya ini Ingin berbagi Nih teman-teman nih Se Indonesia lah Sepersada ini Dimana sih Bahasa Inggris Bisa berkembang Jadi jangan Masa lalu Lupain deh tuh Saling ngecengin Saling nyelak Saling nyajan Udah ketinggalan Jadi buang-buang waktu Jangan lagi dengerin Katanya gini Gini katanya Itu koak Ya udah dengerin Ini aja dulu deh Oke ya tuh liat Ini bukti kata kerjaan Ini kata kerjaan ini Dimana sih adanya Di kamus Di kamus ini Nah ribuan Cuma saya pilih Sampai 20 yang sering dipakai Iya dong Orang ngomong Kalau gak pakai kata kerja Gimana ngomongnya Seperti I love you Itu I love you Kan ada disini Kata kerja Love mencintai Kan disini Kalau saya ada disini Saya menabung uang Menabung disini Di kamus Kita jangan lagi Pengaruh Kamus ngapain Ini saya gak menyuruh Teman-teman Hapalnya sehari 20 Cuma dengerin ini Dengerin ini Kata kerja Dengerin lagi Balik lagi Dengerin lagi Dengerin nanti Lama-lama familiar Gitu Jadi program saya itu Cuma listening program Cuma ya itu tadi Awalnya dulu Dengan pemahaman Pembekalan ini Kalau langsung denger Nanti kayak dulu lagi Langsung dengerin ini Misalnya Apaan ya gini nih Bahasa Inggris gunanya Langsung aja ngomong Ya iya Bisa aja Boleh Tapi kan teman-teman harus tau nih Ini semuanya standar SPOK semua nih teman-teman Standar SPOK internasional Cuma yang kalimat sederhana dulu Kan gitu Sebalik disini nih Kata kerja ada dua Ada irregular verb Ada regular verb Ngapain sih pake irregular Pake irregular Ya Kalau bilang begitu Ya udah saya nyerah Bagaimana ya Artinya ya inilah Ibaratnya nih Kalau kita mau bikin Kue ini nih Bahan terigu Sama gula gitu Ngapain pake gula segala tuh Kan begitu akhirnya Gak jadi dong Kue yang enak Kan gitu Gak usah pake terigu lah Pake beras aja Gak bisa dong Begitu Ya ini teman-teman Mohon maaf Jadi kenapa sih Gak beraturan Nanti saya jelaskan nih Saya kasih sedikit Buy boat boat tuh Jadi Saya kasih ilustrasi nih Kalau bahasa Indonesia kan begini Saya membeli laptop Membeli Kalau di presenten Saya membeli laptop Kemarin tuh Lampau Saya sudah membeli laptop Sudah tuh Kalau bahasa Indonesia kan Kata membelinya sama Tapi kalau bahasa Indonesia beda I buy laptop I bought laptop yesterday I bought laptop yesterday I have bought laptop recently Itu maksudnya Saya mengunjungi I want to visit tuh Saya mengunjungi kampung halaman hari ini Saya ingin mengunjungi kampung halaman hari ini Saya mengunjungi kampung halaman tahun lalu Pakai ini Saya sudah mengunjungi kampung halaman tuh Baru-baru ini Sama Mengunjungi Mengunjungi semua Tapi kalau bahasa Inggris Visit tuh Ada visited Warnanya ini visited Ada ahead tuh I want to visit my hometown today I visited my hometown last year I visited recently tuh Begitu bahasa Inggris Gampang sebetulnya Kalau mau sebentar aja teman-teman Konsentrasi gitu Jangan dipengaruhi oleh kecengan-kecengan lagi Gitu Ini saya gak menyuruh ya Ini aja bulat-balik nih Ya lebih bagus kalau hapal misalnya Gampang lah ini kalau hapal Buy boot boot Go when gone Come came come Harus hapal Ini saya gak melihat misalnya What did you buy? I bought Harus begitu What did you make? I made Begitu Whom did you see? I saw Harus begitu bahasa Inggris Harus reflect Dan bisa lancar akhirnya What did you give to your son? I gave Toy Saya memberikan mainan Gitu Whom did you speak In front of your house last night? I spoke with my friend Begitu Harus udah Spontan gitu Jangan lagi mencelak dulu Yang nomor satu Wah gitu aja Gak ada lagi Udah bahasa Inggris Saya sering denger tuh Wah gak punya bakat Gue gak ada teman-teman Gak ada istilah bakat-bakatan Menurut saya Semua bisa Potensi bisa Cuman dulu kan gak tau Gitu Oke ya nih Sekarang saya buat Ilustrasi lagi nih Teman-teman Ilustrasi lagi nih Ya ada Lihat Dari warnanya kuning Coklat tuh Biru Pink tuh Lengkap tuh Oke ya Ilustrasi nih It seems It seems someone Stand up in front of the gate I don't know Just a minute I will see there Yes someone sir It seems Someone stand up In front of the gate I don't know Just a minute I will see there Yes someone sir Was a man or woman there? Was a man or woman there? Was a man or woman there? Someone was a man. Someone was a man. Please go out and ask him what he wants. Please go out and ask him what he wants. Please go out and ask him what he wants. All right, I'm going out to meet him in 20 seconds. He has gone back. All right, I'm going out to meet him in 20 seconds. He has gone back. How did he come home back? How did he come home back? How did he come home back? I'm sorry I didn't see by what he came home back. I'm sorry I didn't see by what he came home back. By the way, what was the color of his dress? By the way, what was the color of his dress? By the way, what was the color of his dress? I thought that he got blue and white uniform. I thought that he got blue and white uniform. Did he? Well, now I have recognized him. Did he? Well, now I have recognized him. That is, that he is one of our old customers. That he is one of our old customers. That he is one of our old customers. Well, that's the point, sir. Well, that's the point, sir. It's like someone stand up. It's like there's someone in front of the door. It's like there's someone in front of the door. This is the point. I don't know. I don't know. I don't know. Just a minute, sebentar. Saya akan melihat ke sana. Yes, someone, pak. Yes, seseorang. Jadi, tanya lagi, was a man or woman there? Apakah? Nggak apa-apa nih. Apakah laki atau perempuan di pintu gerbang? Someone was a man, tuh. Kasih, someone, seseorang adalah laki-laki. Tolong pergi keluar. Tanyakan apa dia maunya, tuh. Tolong pergi keluar. Ask him what he wants, tuh. Begitu. Baik, pak. I'm going out to meet him. Baik, pak. Saya mau keluar ke sana. Lihat. Dalam dua beletik, he has gone back, tuh. Dia sudah kembali. Sudah tidak ada, gitu. He has gone back, nih. Pulang, nih. Udah. He has gone back, tuh. Udah pulang kembali. Udah nggak ada, gitu. Terus tanya lagi, how did he come? Dengan kendaraan, bagaimana caranya dia pulang tadi? Itu bahasa Rpia. Kalau bahasa gaulnya, naik kendaraan apa dia pulang tadi? Saya tidak tahu, pak. Maaf. I'm sorry. I'm sorry. Ini present time. I didn't see. Saya tidak melihat. Dengan kendaraan apa dia pulang, tuh. Masih past 10. Dia pulang. Tapi ngomong-ngomong apa baju warnanya, tuh. Warna bajunya apa, tuh. The color of dress apa, nih. What was the color of this dress? Saya pikir tadi dia pakai seragam biru-putih, nih. Saya pikir. I thought itu. Saya pikir tadi, maksudnya. Tadi, saya melihat. Dia pakai seragam putih-biru, tuh. Maka pakai past 10. Tau, ini bentuk kedua dari ting. Saya pikir tadi dia pakai seragam biru-putih, pak. Gitu. Oh, masa? Dia bilang, gitu. Oh, iya. Saya sudah ingat sekarang, tuh. Pakai person perfect. Dia lihat salah satu pelanggan lama kita, tuh. Oh, itu punya, pak. Begitu. Orang ngomong begini, tuh. Pakai person perfect. Pakai past 10. Intinya lima, tuh. Terbukti, ya, saya. Terbukti, kan, ilustrasi ini. Pakai tansi semua, tuh. Ya, kalau dibaca lagi, it seems someone. Kalau baca cepat, it seems someone and stand up in front of the gate. I don't know. Just a minute. Ever is he there? Yes, someone, sir. Was a man or a woman there? Someone was a man. Please go out and ask me what he wants. Alright, I'm going out to meet him. He has gone back, sir. How did he come home back? I'm sorry, I didn't see by what he came home back. By the way, what was the color of his dress? I thought that he got blue and white uniform. Oh, did he? Well, now I recognize him. He is one of our old customer. Well, that's the point, sir. Begitu, orang budak. Membunuhkan begitu. Terbukti, nih, konkret, sudah, ya, teman-teman. Tolong, teman-teman, ulangi lagi. Oh, begini, tuh, bahasa Inggris. Ada waktu. Jadi, kita, sementara ini, udah bahas, ini, ya. Udah membuktikan. Ini, kata, saya kan, bahas, nih, teman-teman. Saya kira ini dulu, mohon maaf, kurang lebihnya. Tolong, teman-teman, bagikan buat teman-teman. Nah, ini bagi pemula, semua profesi. Dari SMP sampai dari SD yang udah dewasa. Misalnya, lulusan HB. Pertanilah kasarnya begitu. Bukan bisa belajar pakai ini. Asal mau dengerin, teratur, teman-teman. Gitu, oke. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.